Jadi seperti yang kami sempat sampaikan pada publikasi yang disebar bahwa diskusi pada hari ini yang kami kasih tajuk, serial diskusi di Lorong itu kami kasih tajuk Krakmentalk. Kenapa Krakmentalk? Karena memang Lorong orientasinya lebih banyak ke Krak sebenarnya. Tapi karena ini tahun pertama jadi kami belum menemukan formulasi seperti apa wacana yang bisa dikembangkan dalam Krak. Makanya untuk tahun ini kami lebih banyak meraba-raba untuk topik-topik diskusinya, lebih banyak mengeksplorasi hal-hal yang bisa dikatakan general dan dalam medan seni rupa kontemporer. Pada Krakmentalk pertama kita banyak membicarakan tentang budaya turisme. Nah pada kesempatan hari ini pada Krakmentalk yang kedua ini kita akan membicarakan tentang internasionalisme seni. Jadi kajian tentang internasionalisme seni itu bisa dikatakan memang cukup banyak dan cukup masif terutama pasca 1989. Karena pada saat itu kritik besar sedang menghantam gagasan tradisional dalam seni barat, khususnya modernisme barat. Meskipun misalnya sudah dikritik habis-habis tahun 60-an, tapi realisasinya secara praktis itu berlangsung panjang sampai puncaknya pada 1989 dan masuk 90-an. Ketika itu ditandai dengan lahirnya banyak event-event bersekala internasional dan banyaknya kajian-kajian yang muncul yang membahas tentang internasionalisme seni. Dan ini kaitannya sangat banyak terkait dengan sejarah seni dan masalah estetika itu sendiri juga include dalam kajian tentang internasionalisme ini. Nah, penanda-penanda yang bisa disebut yang melahirkan internasionalisme seni itu salah satunya juga dibahas oleh Adel. Kalau teman-teman di depan itu ada newsletter bienal. Di tulisan pertama itu semacam ringkasan dari tesisnya Adel. Karena Adel membahas tentang bienal, kalau dalam tanda kutip, bienal resisten, bienal resistensi atau bienal-bienal perlawanan yang mulai muncul pertama kali Pasca, Saupolo Bienal ya, dan kajian tentang global selatan atau aliansi selatan-selatan itu mencuat dan muncul perhelatan-perhelatan tandingan di luar dari perhelatan mayor Seperti Venezia Bienal atau dokumen tadi kasal yang masih berlangsung sampai sekarang Nah, setelahnya banyak perhelatan yang juga digelar baik di India dan negara-negara yang disebut periferi atau negara-negara pinggiran Yang berusaha untuk mengekundisikan dirinya dan membedakan dari barat Dan poin-poinnya juga bisa dilihat sebagai lahirnya apa yang kita kenal sekarang sebagai seni kontemporer Di situ pengkajiannya juga sangat masif di situ Makanya di beberapa tempat kita menemukan definisi yang berbeda Yang juga beranjak dari kesadaran geopolitiknya Misalnya Amerika Latin sama sekali tidak memberikan pembagian antara seni boderan dan kontemporer Kemudian Afrika itu mengambil togak seni kontemporernya dimulai setelah mereka melakukan proses dekolonialisasi Kemudian di Indonesia banyak versi ada yang menyebut semenjak munculnya gerakan pipa dan GSRB Kemudian 90-an sampai sekarang dan ada juga versi yang menyebut tahun 2000-an Tapi yang pokok dari apa yang kita sebut sebagai internasionalisme seni adalah menjamurnya Perhelatan-perhelatan bienal berskala internasional Itu terjadi, itu sebelumnya ada sebelum 1989 tapi pasca 1989 itu sangat banyak Ada ratusan, ada puluhan bienal yang muncul Ada banyak trienale yang muncul Dan semua mengklaim sebagai perhelatan yang mengangkat gagasan tentang internasionalisme atau internasionalisasi Misalnya Fukuoka ASEAN Trienale, kemudian Brisbane, kemudian tahun 2000-an itu ada CP Bienale di Jakarta Dan di Bienale Jogja sendiri itu mulai pada 2011 Yakni pada saat di gagasnya Jogja Bienale Ekuator Jadi mengambil imaji garis katul istiwa sebagai bentuk imaji internasionalnya Nah ini tentu menarik untuk kita perbincangkan karena tidak sedikit juga Pemikir-pemikir atau penulis-penulis yang berusaha mengkritik gagasan tentang internasionalisme ini Misalnya kalau yang paling lawas kita bisa menunjuk pada all internationalism Atau internasionalisme lama Yang dianggap sekadar mengafirmasi kanan barat Kemudian lahir new internationalism Kemudian lahir global art dan seterusnya dan seterusnya Nah itu berlangsung sampai sekarang Dan bisa dikatakan sekarang setiap tempat bisa mengklaim atau menghelat Kegiatan-kegiatan yang skalanya internasional dengan wacananya sendiri-sendiri Nah tentu ini menarik kita saksikan Terlebih lagi munculnya misalnya Kosmopolitanisme atau gagasan-gagasan serupa Yang menganggap batas antar negara itu sudah tidak ada Dan lain sebagainya Nah ini sebenarnya pernah beberapa waktu kita diskusikan di beberapa kelompok-kelompok Dan itu memang cukup banyak kritik yang muncul dari gagasan-gagasan ini Nah pada kesempatan ini Kita akan berusaha untuk menspesifikan pembicaraan itu Jadi dari lorong mengundal dua orang pembicara yang pertama Adelina Luf Adel ini asalnya dari Romania Insya Allah jadi orang Jogja Dia kurator Sempat mengurasi beberapa pameran dan saat ini juga terlibat di Bienali Jogja Jadi seperti yang Anda lihat di tulisannya Adel Ini Adel akan mempresentasikan kurang lebih tentang hasil risetnya Yang mengulih soal gagasan selatan dan tentang Bienali Jogja Ekuator Dan pembicara kedua Mas Hasan Hasan Basri Mas Hasan ini Setahu saya dulu Masih ya di Lesbumi Jogja Lebih senang disebut Tanova Ndura Santren Kaliopa Jadi sebatas yang saya kenal sama Mas Hasan Mas Hasan pernah menulis untuk tesisnya dulu tentang Edward Said Dan sangat bisa dikatakan cukup oke ketika membicarakan tentang wacana pasca kolonialisme Dan kebetulan apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini itu sangat beririsan dengan pasca kolonialisme itu sendiri Jadi kita mengharapkan nanti mungkin Mas Hasan bisa memberikan respon kritis terhadap gagasan tentang internasionalisme yang ada sekarang Atau imaji tentang internasionalisme seni Jadi mungkin itu saja pengantar dari saya untuk kesempatan pertama Saya akan menyerahkan kepada Adel untuk memaparkan papernya Silahkan Adel Terima kasih Arham sudah mengelang saya dan teman-teman sudah hadir hari ini Saya akan mempresentasikan beberapa penemuan-penemuan dari hasil riset saya Dan juga lebih kepada pembacaan tentang Biennale dan tentang Selatan Wacana Biennale dan Selatan Jadi saya sudah lama tinggal di sini dan juga terlibat edisi lalu di Jogja Biennale dan saya sendiri Mulai sangat tertarik dengan wacana Biennale di dunia dan terutama di Indonesia Karena sebagai orang dasing saya melihat bahwa kalau kita membaca Biennale itu dengan perspektif internasional atau dari luar Sebetulnya tidak begitu sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia dan di Jogja terutama Di mana banyak praktik dan lingkup seni rupa sangat khusus dan istimewa Jadi ketika saya meneliti tentang Jogja Biennale Saya lebih ingin melihat proses internasionalisasi Jadi bukan internasionalisme tapi lebih ke proses menjadi dari lokal ke internasional Dan apa sebenarnya kebutuhan dan kepentingan dari pengelola Biennale untuk menginternasionalisasikan Biennale Jogja Yang sebetulnya membawa banyak kritik dari teman-teman yang terlibat di dalamnya Maupun dari seniman-seniman atau praktisionir yang bekerja dalam seni rupa di Jogja Yang membuat semacam dua kutub yang setuju dengan internasionalisasi Yang tidak setuju karena jadi terlalu elitis atau canggih Dan itu sebenarnya saya mengkutik dari orang yang menyatakan itu Dan saya melihat internasionalisasi ini sebagai diskursif term yang disebut dalam teori Jadi saya mulai perspektifku atau petikatan saya untuk tesis lebih dari diskursif term Jadi kurang lebih tesis saya merujuk dari pembacaan internasional dan global Ke fokus ke kasus studi Jogja Biennale Ekuator Kalau hari ini saya akan lebih fokus ke bagian pertama dan kedua Untuk pembacaan internasional mungkin nanti Mas Hasan akan lebih ke kritik dan pendekatan lokal Kalau saya lebih dari pendekatan global dan apa yang saya baca di literatur internasional Jadi saya mulai melihat kaitannya dari globalisasi dengan Biennale Terus melihat second wave ke lembang kedua Biennale yang disebut South Biennale Selatan Saya akan menjelaskan juga apa itu Selatan yang tidak lagi sebuah zone geografis Tapi menjadi sebuah spirit Dan dari Selatan ini saya melihat diskursif term yang terjadi di berbagai Biennale di dunia Dan juga di Biennale Jogja Ekuator tahun 2011 dan di Jakarta tahun 2009 Dan kebetulan ada juga pameran besar di Indonesia yang namanya gerakan non-block Yang dikurasi Jim Supangka tahun 1995 di Jakarta Yang melibatkan semua negara selatan atau non-aligned, non-block Lalu tentang Biennale Ekuator Jadi saya mengaplai atau melihat sejauh mana Jogja Biennale Ekuator menikuti Semangkat Selatan Dan bagaimana kita bisa membaca internasionalisasi ini sebagai diskursif term Dan apa konsekuensi dari internasionalisasi itu Untuk Biennale itu sendiri dari pembicaraan saya dengan beberapa teman di Indonesia Ada banyak sekali pendekatan pendapat tentang apa itu Biennale sebenarnya Jadi saya banyak membaca apa itu Biennale Dan kalau sebagai latar belakang Ada 400 Biennale di dunia Jadi itu menjadi semacam fenomena Biennale yang melibatkan juga medium-based Misalnya keramik atau desain Tapi kalau seri rupa kontemporer, seri rupa ada 200 Sekitar 200 dan sedang berkembang Di Indonesia saja ada 6 aktif Biennale Dan beberapa Biennale medium-based yang lain Yang mungkin akan Stump up to round 10 10 kalau tidak salah Dan di Indonesia Begitu banyak Biennale cuma 2 Yang ada yang internasional Yaitu Jogja dan Jakarta Untuk definisi Biennale yang saya bilang tadi Penting juga kita tahu Sebenarnya dalam pembacaan literatur internasional Apa itu Biennale Kalau kita mau mengkritik atau Melihat sejauh mana Biennale Jogja atau Jakarta Merespon wacana di luar Jadi kalau pada umumnya Biennale itu adalah Temporary platform untuk eksperimen Dengan karakter eksperimental Dan critical sites Yang membaca apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir Di sebuah lokalitas atau regionalitas Dan menjadi counter hegemonic power Jadi sebetulnya itu lebih muncul di negara-negara periferi Yang membangun sebacam kekuatan Untuk mengkritik atau meng-counter negara-negara barat Dan disitu Biennale mengambil peran yang cukup penting Untuk membicarakan wacana yang anti-hegemoni Ada 5 karakteristik yang penting Dan salah satunya ada juga internasional Nah kenapa di Indonesia Di literatur internasional Di literatur luar Tidak disebut Jakarta atau Jogja Karena walaupun Jakarta Biennale muncul pertama kali tahun 1974 Dan di Jogja Biennale 88 Tetap tidak muncul di literatur luar Di beberapa orang yang menuliskan Biennale Tidak muncul karena diangkat lokal Diangkat lokal dan tidak mengikuti spirit Atau wacana global itu yang muncul di beberapa negara periferi Jadi ya semacam pengantar Ini Biennale Terus ada juga dalam pembacaan saya Ada beberapa tulisan yang saya baca Terutama di Maria Kate Van Hall Yang adalah founder World Forum Biennale Dan juga Biennale Foundation Yang mengumpulkan semua Biennale di dunia Lalu ada juga Anthony Gardner Dan Charles Green Yang menulis buku sangat besar Tentang Biennale dunia Dan itu di terbit tahun lalu Mereka juga pernah ke Indonesia Dan menulis sedikit sekali Tentang Jogja dan Jakarta Dan Jogja disebut Biennale Selatan Anyway Tapi tidak dibilang kenapa Kenapa itu Selatan Jadi cuma membuat kategori Kalau dari Biennale are bad Biennale bring hope Itu yang Pascal Gillen yang Bilang itu ada Biennale yang bring hope Yang bad itu ya Seperti kalian mungkin bisa membayangkan Biennale are bad Berarti Biennale itu Dilihat seperti bukan format atau model Tapi punya kepentingan Masing-masing Dan kepentingan beberapa orang Yang terlibat dalamnya Yang menarik ada juga yang bilang Bahwa Biennale itu Adalah ruang untuk Mengkumpulkan orang yang Sinism dan opportunism Opportunistic Yang Apa Bertemu sebagai modus operandi Itulah Cara mereka untuk Berteman Networking Dan juga Exhibition Dilihat seperti komoditas Kalau yang Bring hope Tentu saja Yang tadi saya bilang Tentu saja Yang tadi saya bilang Biennale Bahwa mereka adalah Sait untuk eksperimentasi Memerkan dan membangun Isu-isu sosopolitik Dan juga bahwa Biennale itu Telah Decentralizing art Dan membangun Situs-situs yang Multiple Yang Pluralize Pluralize The art scene Jadi tidak bisa dilihat Seperti selatan Utara Atau timur Barat lagi Dan Proliferasi dari Biennale itu Menggantikan Kanon-kanon Barat Untuk Memuliskan Sejarah seni Seperti terjadi Di Asia Pacific Triennale Di mana mereka Membangun Wacama yang Dituliskan Di dalam Regionalitas itu Tertentu Jadi menggundang Seniman Dan Para Penulis Dan Para Preset Yang Fokusnya Ke Asia Pasifik Misalnya yang Tidak Dari Bukan dari Barat Lalu Yang Anthony Garner Dan Charles Green Buku yang Saya dapat Sebagai Kindle Edition Karena Belum Kesini Belum In Indonesia Dan juga Mahal Kalau Dibeli Online Buku ini Sangat Komprehensif Dan Cukup Membawa Semua Hal-hal Yang Kita Harus Ketahui Tentang Bien Alien Dan Mereka Juga Mengkategorikan Empat Gelombang Yang Pertama Dari Venice Ke Sao Paolo Yang Masih Bekerja Dengan Sistem National Pavilion Yang Membawa Negara-negara Dan Dikategorikan Dari Mana Lalu Second Wave Yang Dari 50-an Sampai 80-an Dan Itu Yang Saya Lebih Fokus Dalam Tesis Saya Juga Melihat Lebih Dalam Karena Periode Ini Sangat Penting Secara Politik Dan Sosial Juga Dan Disitu Biennale Punya Perang Yang Juga Cukup Efeknya Sangat Terlihat Sampai Hari Ini Dan Waktu Dalam Periodisasi Ini Pre-internet Dan Globalisasi Biennale Biennale Mencoba Membuat Sebacam Regionalisme Dan Geopolitical Affiliation Terutama Di Aleksandria Biennale Tahun 55 Yang Pertama Disitu Dibuat Semacam Apa Semacam Unitas Mediteranean Negara Dari Egypt Atau Cairo Egypt Dan Misalnya Tunisia Dan Negara-negara Dari Mediteranean Membuat Semacam Afiliasi Dan Membicarakan Perkembangan Di regionalitas Itu Tentu Dan Juga Unitas Estetik Yang Estetika Yang Yang Bisa dibaca Tahun Itu Yang Negara-negara Lain Sebenarnya Juga Punya Kepentingan Dan Tujuan Yang Lain Misalnya Untuk Membangun Mempromosikan Negara Mereka Internasional Untuk Membuat Atau Membawa Atensi Kepada Negara-negara Yang Baru Jadi Independent Ya Ada juga Tokyo Biennale Di Asia Ada Fukuoka Dan Beberapa Yang Belum Yang Tidak Aktif Lagi Atau Yang Paling Penting Istanbul Yang Sampai Sekarang Nah Gelombang Kedua Ini Ada Satu Biennale Yang Masih Sanggat Apa Diswacananya Masih Sanggat Penting Karena Mulai Membicarakan Tentang Global South Dan Itu Fokus Dari Tesis Saya Dari Global South Ke South Jadi Lepas Global Habana Biennale Yang Muncul Tahun 83 Baru Ya Dari Inisiatif Fidel Castro Baru Tahun 89 Membawa Wacana Yang Baru Oleh Gerardo Muschera Kuratornya Yang Sampai Sekarang Ngomong Tentang Global South Di Mana Mana Dia Membawa Semua negara Dari Negara Semua negara Yang Posisinya Di Selatan Tapi Juga Seniman Yang Berada Di Barat Misalnya Di Eropa Dia Membawa Semuanya Dan Membangun Wacana Dan Diskusi Dengan Akademia Dengan Simposium Seminar Dan Segala Jadi Semua Ada Semacam Discursive Turn Yang Terjadi Karena Fokusnya Tidak Lagi Karya Seni Tapi Ke Wacana Yang Dibahun Dalam Platform Bienalem Dan Dia Ngomong Juga Tentang Koneksi Horizontal Koneksi Horizontal Yang Antara Selatan Selatan Dan Menurut Dia Sangat Penting Kita Melihat Selatan Sebagai Society Yang Emerge Through Struggles Against Kolonialism And Imperial Rule Seperti Yang Dibilang Ranjit Hoskote Bienal Over Resistance Yang Arham Mengantarkan Tadi Mengantar Bahwa Saya Riset Tentang Ini Tapi Sebenarnya Ketika Saya Membaca Tentang Bayang Nils Of Resistance Saya Juga Langsung Memikir Mungkin Jogja Binal Ekuator Juga Agak Resisten Karena Membuat Semacam Koneksi Horizontal Antara Negara Yang Posisikan Di Ekuator Dan Mencoba Untuk Apa To This Kind Of Be Counter Hegemonic To Western Discourse Misalnya Tapi Lama-Lama Saya Berwawancara Berbicara Dengan Beberapa Teman Yang Terlibat Ternyata Sebenarnya Gojabin Ekuator Tidak Punya Semangat Ideologi Yang Begitu Resistance Tapi Lebih Membuat Dialog Dan Perjumpaan Antara Negara Negara Ekuator Jadi Biennale So Resistance Yang Disebut Rancid Hoskote Lebih Kepada Biennale Seperti Gwangju Atau Johannesburg Yang Muncul Dari Sebuah Orde Lama Misalnya Atau Kayak Di Gwangju Ending Mengakhiri Diktator Diktatorship Atau Di Johannesburg Atau Juga Dia Menyebut Bahwa Asia Pacific Triennial Juga Sebuah Biennale Of Resistance Karena Tidak Lagi Melibatkan Barat Tapi Membuat Semacam Regionalitas Jadi Agak Membingungkan Juga Kategorisasi Ini Yang Muncul Dalam Bacana Biennale Dan Pertanyaannya Sejauh Mana Jogja Biennale Itu Atau Biennale Biennale Sekarang Masih Bisa Disebut Sebagai Biennale Of Resistance Karena Gelombang Kedua Ini Sangat Politik Jadi Sekarang Sebenarnya Kita Masuk Di Gelombang Ketiga Yaitu Proliferasi Dari Sembilan Bulan Sampai Sekarang Seperti Simon Schiff Katakan We Have Been All Biennualized Ketiga Jogja Ketiga um Ketiga Terima kasih.